Halo broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Game Pixel Art merupakan konsep visual seni digital yang digunakan pertama kali pada komputer jadul berbasis 2 dimensi Nah meskipun terkesan lawas dan sederhana, namun tidak bisa dipungkiri, game bernuansa Pixel Art hingga sampai saat ini masih menjadi favorit bagi beberapa gamers di platform manapun Sering perekamanan zaman, game bernuansa Pixel Art juga terus mendapatkan peningkatan konsep permainan yang lebih baik dan menyisipkan unsur-unsur yang lebih modern hingga sampai gini Nah, teruntuk kalian para penggemar game bernuansa Pixel Art, dalam video kali ini, Sisa Seis akan merekomendasikan kembali beberapa game Android Pixel Art terbaik dan terbaru yang bisa kalian mainkan secara offline Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke, langsung saja berikut 10 game Android Open Pixel Art terbaik 2022 versi Sisa Seis Parah cuy Seperti dalam judulnya, game yang pertama ini merupakan sebuah game lokal bergaya klasik Pixel Art yang cukup unik dan terinspirasi dari game upcoming para kacuk besutan Game.com Team Berperan sebagai seorang murid sebatang kara bernama Andi, di mana dirinya baru melakukan perpindahan sekolah menuju kota Sebagai anak baru pindahan ini, banyak sekali cobaan yang harus ia hadapi, mulai dari bullying hingga harus terjerumus dalam permasalahan antar geng Nah, kalian dalam gamenya akan disuguhkan game side-scrolling fighting untuk bertualang bersama Andi dalam menyelesaikan misinya Kalian juga bisa memahami serangkaian kisahnya dengan cutscene bagus di awal permainan Untuk mekanisme gamenya tampil dengan gaya klasik fighting dengan beberapa tombol bergerak, melaju, mundur, menyerang, meloncat, melakukan dash, dan lain-lain Ya, meski masih banyak kekurangan namun overallnya, game ini dibangun dengan kisah yang baik dan pastinya menantang untuk dimainkan Undergrave Merupakan sebuah game strategi turn-based RPG, game yang kedua ini juga mengangkat konsep game sederhana dengan game klasik pixel art Meski terasa sederhana, game ini yang dibesut, developer bernama Tiago Oliveira ini Mampu memberikan kesan game strategi yang seru dengan mekanik gameplay yang mudah untuk dipahami Namun juga membutuhkan kecerdasan saat dimainkan Dengan kisah sederhana, yaitu tentang perjuangan sang karakter untuk membangkitkan kembali kekasihnya yang sudah tiada Kalian akan dituntut membawa karakter ini untuk bertualang dalam serangkaian level yang berbahaya guna mengembalikan kekasihnya yang sudah meninggal Mekanik gameplaynya, kalian akan bermain dengan 3 keterampilan yaitu menyerang dengan berlari, melompat, dan melempar senjata Kelihara akan bergerak saling bergiliran, maka dari itu, kalian juga harus berpikir cerdas bagaimana mengalahkan musuh secepat mungkin Karena kalian juga harus memerhatikan nyawa serta stamina karakter agar tidak habis Ya, jadi gabungkanlah keterampilan sang karakter yang unik dalam game ini dan bantu ia bertualang untuk menyerupkan kembali kekasihnya yang sudah tiada Payroll Payroll merupakan sebuah game offline seru yang mengusung genre permainan action platformer yang mengangkat juga konsep klasik bernuansa retro pixel art Kalian dalam game ini akan diajak untuk bertempur melalui berbagai dunia dan mengalahkan banyak musuh yang berbahaya Uniknya, seiring bermain, sang karakter yang dimainkan memiliki sebuah keahlian khusus yaitu melempar-lempar atau menancapkan sebuah lembing yang nantinya akan sangat berguna sekali saat bermain Selain itu, wal keren lainnya, meski game ini merupakan game bergaya klasik, namun seperti dalam deskripsi playstore-nya, game ini dibangun dengan game engine ternama dan modern yaitu Unreal Engine 4 Untuk mekanisme game face serta kontrolnya, kalian pun pastinya sudah cukup paham yang disajikan dengan cukup notabene dari game platformer biasanya Overall, bagi kalian penikmat game-game platformer klasik, game terbaru ini harus kalian mainkan Pixel Blade W Pixel Blade W merupakan sebuah game aksi RPG Open menawarkan permainan sederhana kembali dengan kualitas visual pixel art Berperan sebagai seorang pahlawan terakhir di dunia, kalian dalam game ini akan ditugaskan bertahan kembali di dalam sebuah dungeon yang berisi dengan banyaknya musuh yang datang tanpa henti Cukup sederhana mekanisme gamenya, kalian hanya ditugaskan mengatur karakter dalam peningkatannya atau juga mengeluarkan beberapa skill untuk menyerang Jadi dalam gamenya, sang karakter dapat melaju dan menyerang secara otomatis Tugas kalian hanyalah mengatur strategi seperti menempatkan skill atau juga menggunakan beragam equipment Banyak hal menarik yang ditawarkan dalam game ini, contohnya seperti gameplay aksi RPG yang cepat, dungeon yang berisi dengan musuh serta boss yang beragam Hingga varian skill senjata yang banyak yang nantinya bisa kalian dapatkan dan gunakan Ya, meski sederhana kembali, dengan fitur-fitur unik dan gameplay tanpa henti, game ini juga sangat adiktif untuk dimainkan Kildash Kildash merupakan sebuah game aksi kemaling, tepatnya adalah sebuah game kasual sederhana yang adiktif Berkonsep retro pixel art klasik, dalam permainan berlatar, Saber Fang ini, perakannya tugaskan untuk memberantas para iblis yang telah datang menuju muka bumi Nah, mekanisme game diarkannya terbilang sederhana sekali, namun membutuhkan keahlian dan ketelitian juga untuk membantai setiap musuh Pilihan akan ditugaskan melesatkan serangan dan terbang terus-menerus membunuh setiap musuh dalam setiap level Harus kalian tahu, hal yang cukup menantangnya, kalian hanya bisa melesatkan satu kali serangan saja, maka dari itu jika kalian tidak tepat saat mengarahkan lesatan, maka permainan akan berakhir Hadir juga beberapa fitur unik dalam permainan, dimana kalian nantinya bisa meningkatkan sang karakter, melawan juga boss, hingga mencoba berbagai power-up seperti slow motion dan melangkah lebih jauh Ya, jadi siap akan menjadi pemburu monster berantai untuk mengembalikan kembali para iblis menuju tempat asalnya Ninja Dungeons Nah, game pixel art yang satu ini merupakan sebuah game fapel merceru dan fresh yang memadukan game parkur dan juga elemen RPG di dalamnya Berperan sebagai seorang ninja pendendam yang dikurung di ruang bawah tanah magis oleh samurai jahat yang disebut Akusama Nah, untuk membalaskan dendam keluarganya yang terbunuh, kalian akan ditugaskan membantu ninja ini melarikan diri dari ruang bawah tanah yang berisi tantangan serta jebakan berbahaya dan musuh-musuh yang kuat Untuk mekanisme gamenya tampil dengan geyset scrolling biasanya dengan kontrol yang pas dan nyaman juga Nah, sering permain, kalian bisa meningkatkan keterampilan sang karakter, meningkatkan atribut senjata, dan lain-lain Ya, dengan gameplay fapel meredah dan kisah kompleks untuk dijalani, jadi bantulan ninja untuk membalaskan dendam di dalam game ini Drag Minute Kira Adventure Game Pixel yang ketujuh ini merupakan sebuah game petulangan seru kembali yang disajikan dengan konsep lawas bergaya pixel art yang gelap Di game ini, kalian akan berperan sebagai seorang gadis bernama Kira yang akan menghadapi teknologi misterius dalam serangkaian level-by-level di dalam gamenya Kalian bisa memelami kisah serta mekanisme gameplaynya dengan serangkaian dialog di awal game Cukup biasanya kembali, dalam setiap level, player akan ditugaskan melaju terus-menerus menemukan sebuah pintu untuk melaju ke level selanjutnya Tidak semudah ini Kira, dalam perjalanannya, kalian akan ditantang dengan serangkaian labirin, obstacle, dan masih banyak lagi Akan tersedia kurang lebih 100 level di game ini yang bisa kalian tamatkan Ya, jangan dibantulah Kira dalam game ini untuk bertualang melewati level-level yang menantang dalam game ini N-Cycle VS N-Cycle VS merupakan sebuah game pixel art unik yang menggabungkan beragam genre permainan di dalamnya Mulai dari merasakan pertarungan strategi, RPG, dan game pertarungan cepat akan kalian rasakan dalam game ini Kalian bisa memahami serangkaian mekanisme gameplaynya dengan tutorial yang bisa diikuti Akan hadir beragam mode permainan, seperti single player campaign hingga online versus Banyak juga fitur-fitur menarik yang bisa kalian coba, membangun deck dengan beragam varian Lokasi pertarungan yang banyak hingga lebih dari 4.000 kombinasi strategi yang bisa diterapkan Jadi, siapkah kalian bertarung melewati gelombang musuh berbahaya untuk menyelamatkan dunia di dalam game ini? Turnip Boy Comics Tax Efficient Game pixel art yang satu ini merupakan sebagian portingan terbaru yang cukup fresh dan menarik juga dengan konsep game yang ditawarkannya Mengusung permainan dengan konsep klasik bergaya retro dan genre petualangan Kalian dalam game ini akan diajak untuk bertualang lucu dalam tema aksi teka-teki dan penghindaran pajak Berperan sebagai lobak manis yang dirinya gagal membayar pajak dan diusir dari lingkungannya Kalian akan memiliki tugas untuk melakukan pencarian epik untuk membayar kembali hutang besar kepada sang wali kota Selama permainan, kalian akan disuguhkan berbagai kejadian-kejadian beragam Seperti menemukan para warga yang jahat, menciduk pemerintah yang korup, dan masih banyak lagi Disadikan beragam fitur-fitur seru juga, contohnya seperti petualangan yang panjang Berjelajah di dalam dungeon, pertempuran melawan musuh, hingga menanam berbagai jenis tanaman Ya, secara keseluruhan, game ini juga terbilang cukup unik dengan sejadian game menarik dan aneh untuk dimainkan Yokai Hunter Shintaro Yokai Hunter Shintaro merupakan sebuah game Android pixel art portingan bergaya retro yang hadir dengan gaya 2D hack and slash Menghadirkan game petualangan 2 pahlawan dalam upaya memulihkan kesimbangan antara dunia manusia dan kerajaan Yokai Kalian akan ditugaskan berperan menjadi seorang hunter Yokai atau sebagai pemburu hantu Dalam menjalankan misinya untuk membantai para musuh serta bos-bosnya yang kuat dan beragam Di game ini, kalian dapat memilih 2 karakter yang hadir, yaitu Shintaro dan Akane Yang masing-masingnya memiliki cara bermain dan pola serangan yang berbeda Dengan gaya retro klasik side-scrolling, gameplaynya cukup mudah dipahami dan tidak terlalu ribet Nantinya, sering bermain juga, kalian bisa meningkatkan keahlian sang karakter dengan beragam jurus-jurus yang bisa dikeluarkan Secara keseluruhan, game ini tampil dengan gaya retro klasik yang pas dan pasnya sangat seru untuk dimainkan Oke, cukup sekian, itulah 10 game Android Offline Pixel terbaik 2022 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih